Membuat suatu gambar dengan menggunakan icon brush ya Oke teman-teman semuanya Di depan kita sudah tampil ya program lain Yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambar Sampai semester 2 nanti Nah disini Ustazah ingin mempraktikan Bagaimana sih caranya membuat gambar itu Dengan menggunakan airbrush ya Dengan menggunakan icon brushes Nah disini Ustazah hanya latihan aja ya teman-teman Tidak ada penugasan kali ini Karena perdena banget kita baru ketemu di zoom ya Baru perdena banget bertemu di zoom Maka jika kalian ingin latihan silahkan latihan sama ayah bunda gitu Atau sekarang boleh kalian latihan yang steady laptop di rumah Atau komputer di rumah silahkan digunakan Kita akan membuat suatu gambar di pain ini Tidak ada penugasannya Perhatikan ya teman-teman Perhatikan jika nanti tanya sama ayah atau bundanya Mungkin yang ditinggal kerja Atau di rumah sendiri Atau hanya dengan bibi atau pamannya Atau siapapun yang di rumah yang diambingi Silahkan beritahu bahwa hari ini Tidak ada penugasan Ayah bunda Tadi aku latihan ini aja bun Ayah gitu latihan Gimana sih menggambar dengan menggunakan icon airbrush ya Oke Perhatikan Ustazah baik-baik Nah disini Ustazah Mau background putih ini akan diganti menjadi warna hitam Ustazah akan warnainya dengan icon fill with color Nah Ustazah klik kemudian color pertama Warna hitam Ustazah warnai background putih ini Nah berubahlah menjadi warna hitam Nah disini Ustazah akan membuat gambar sebuah bunga Tapi bunganya banyak ya Bunganya ada banyak Ada rumput ada awan juga Nah disini Ustazah pertama Ingin membuat kelopak Nah kelopaknya itu Kita arahkan dulu Brushnya menjadi airbrush Nah klik airbrush Size-nya ini menjadi 2 Nah colornya itu menjadi warna merah Nah ya Kita buat kelopaknya dulu nih disini Kelopak Maaf kayaknya terlalu besar Ustazah Nah Nah Satu Pelan-pelan saja membuatnya Nah Untuk tengahnya putihnya kita menggunakan warna kuning Nah ini kuning Lalu batangnya Colournya Yang color pertama Ustazah ganti warna hijau Batangnya Berikut dengan daunnya Sama Ya Nah Lalu Bisa ditambahkan dengan Rumput ya Tapi Ustazah mau warnanya Hijaunya tidak sama dengan batang Kalian bisa menggunakan Edit colors Nah Kalian pilih edit colors Kalian bisa pilih Di base colornya warna hijaunya Hijaunya ini Atau hijau manapun yang kalian suka Nah disini Kalian bisa Color solidnya kalian Soft Agak soft Agak lebih terang Atau lebih gelap Nah Contoh cukup Ustazah mau seperti ini Jika sudah Kita pilih Oke Kalau kita gambar rumput ya disini Nah Atau Gini Boleh Yang masih Apa namanya Yang ready Hari ini Di laptop Silahkan Kalian latihan saja Dimana sih Ustazah Caranya membuat Gambar itu Menggunakan brush Tuh Ustazah buat lagi Bunganya Bikin kelopak lagi disini Nah Ustazah ini Kenapa Ustazah kok Bisa hapusnya langsung Nah Ustazah menggunakan Di keyboard itu Control Z Namanya Andu Andu Undo Undo Tulisannya Undo Ya Disini kalau Ustazah salah Jadi Ustazah Dia menggunakan Eraser Eraser Depend Jadi Andu itu bisa Membuat perintah Yang Tadi kita Sudah gambar Nah Kita ganti dulu Nah Seperti ini Batangnya Ganti warna hijau Seperti ini Daunnya Nah Kita buat rumput lagi Hijaunya yang ini Oke Gambar lagi Bunganya Terserah Kalian mau gambarnya Bisa kreasi Bisa Maksudnya Bisa tidak bunga saja Misalkan untuk latihannya Misalkan bisa Menggunakan Bisa membuat Pohon Atau bisa Membuat Pohon sakura Wah Terus membuat Pohon kelapa Banyak banget Yang bisa kita gunakan Di program Pint ini Kita buat lagi Rumputnya Kita ganti warna Lebih dahulu Nah Nah Dah Apa sih rumputnya Bisa bawa dong Atau bisa kalian Tambahkan Pohon-pohon Di sini Atau binatang Gitu ya Oke Sudah cukup Seperti ini Nah ustazya Di sini Mau tambahkan Awan Awannya Menggunakan Ayobras juga Tapi ustazya Mau ganti Kalarnya Milih warna biru Nah kita pilih Warna biru Kita buat Di atas Nah Oke Nah Seperti ini Atau Biasanya Ada Burung-burung Yang terbang-terbang Ustazya Mau ganti Warna kuning Burungnya Warna kuning Apa Burungnya Biar terlihat Karena kan di sini Di malam hari Nah Sudah deh Ini adalah Sederhana sekali Ustazya Membuat Icon Membuat gambar Dengan menggunakan Icon Icon Rush